Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel 1 Seninan tempat belajar menuju lingkar pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi soal UTS kelas 2 tema 1 semester 1 langsung saja kita masuk materi pertama PPKN KD 3.1 nomor 1 lambang negara Indonesia adalah titik-titik A Garuda Pancasila B burung elang C bendera merah putih lambang negara Indonesia yaitu A Garuda Pancasila jika burung elang yang B ini harus kita lindungi karena sekarang burung elang itu sudah mulai pulang yang C bendera merah putih itu bendera kebangsaan kita nomor 2 lambang Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah titik-titik A kepala banteng B padi dan kapas C bintang lambang Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terdapat di sila kelima yaitu lambangnya B padi dan kapas jika A kepala banteng itu terdapat di sila yang keempat bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berwakilan yang C bintang bintang itu terdapat di sila pertama bunyinya satu ketuhanan yang maha esa nomor 3 membantu adik belajar merupakan pengamalan Pancasila sila ke titik-titik A 1 B 2 C 3 membantu adik belajar pengamalan Pancasila sila ke dua nomor 4 bermusyawarah untuk menentukan tujuan wisata merupakan pengamalan sila ke A 2 B 3 C 4 bermusyawarah itu pengamalan Pancasila sila keempat karena sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berwakilan kita lanjut masuk ke materi bahasa Indonesia KD 3.1 nomor satu ayah dan ibu mengasihi buah hatinya dan sering membawakan buah tangan setiap dari berwisata makna ungkapan yang bercetak miring adalah titik-titik A anak dan oleh-oleh B oleh-oleh dan anak C oleh-oleh dan piknik yang bercetak miring pertama yaitu buah hatinya dan yang kedua buah tangan buah hatinya itu sama dengan anak kesayangan sedangkan buah tangan itu oleh-oleh jadi jawabannya adalah A anak dan oleh-oleh nomor dua mimpi itu hanya bunga tidur kalimat tersebut termasuk kalimat titik-titik A B ungkapan C ajakan mimpi itu hanya bunga tidur termasuk kalimat B ungkapan ya kalau kalimat perintah itu biasanya biasanya berbunyi gini ambilkan bukuku buku kalimat perintah sedangkan yang C yang kalimat ajakan ayo kita bermain bola itu termasuk kalimat ajakan nomor tiga kalimat ajakan biasanya disertai dengan kata titik-titik A jangan B dimana C ayo kalimat ajakan biasanya disertai dengan kata ayo ya yang C ayo atau Mari nomor empat penolakan ajakan teman hendaknya di ucapkan dengan titik-titik A keras B santun C berpaling misalkan kalian diajak bermain bola tapi sedang belajar kalian harus menolaknya dengan bahasa yang B santun kita masuk ke materi matematika KD 3.1 nomor 1 457 nilai tempat bilangan 5 adalah titik-titik A ratusan B puluhan C satuan 457 nilai bilangan 5 terdapat di B puluhan karena lima puluh yang tujuhnya satuan nomor 2 Banyaknya kubus satuan pada gambar adalah titik-titik A 200 ditambah 50 ditambah 8 B 100 ditambah 60 ditambah 8 sekarang mari kita hitung setiap kubus besar ini nah itu jumlahnya 100 yang kecil-kecil ini berjumlah puluhan yang ini yang kotak terdiri dari satu-satu biji ini namanya satuan sekarang kita hitung ini berarti 100 ditambah 10 20 30 40 50 60 70 100 ditambah 70 60 ditambah yang ini 1 2 3 4 5 6 7 8 berarti jawabannya adalah C 100 ditambah 70 ditambah 8 kita masuk ke nomor 3 hasil pengurangannya adalah titik-titik A 240 B 230 C 220 ini kita hitung berarti ada 123 berarti 300 ditambah 1 2 3 4 5 6 360 360 ditambah 1 2 3 4 5 6 360 yang ini ya yang ini 3 360 360 dikurangi seratus dua puluh seratus dua puluh sekarang kita kurangi kita hitung tiga ratus enam puluh dikurangi seratus dua puluh nol dikurangi nol hasilnya tetap nol enam dikurangi dua hasilnya sama dengan empat tiga kurangi satu hasilnya sama dengan dua jadi jawabannya adalah A 240 nomor empat 300 ditambah titik-titik sama dengan seratus tujuh puluh dua bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah A 128 B 228 C 472 cara mengerjakannya yaitu 300 kita kurangi dengan seratus tujuh puluh dua hasilnya ini kan nol dikurangi dua itu kan tidak bisa kita ambil angka yang di depannya berarti berarti disini pinjam satu jadi angka 10 dikurangi dua sama dengan delapan yang ini kan tinggal sembilan karena dipinjam yang delatangnya tadi berarti sembilan dikurangi tujuh sama dengan dua ini kan tadi dipinjam juga berarti dua kurangi satu sama dengan satu jadi jawabannya adalah 300 dikurangi seratus tujuh puluh dua sama dengan seratus dua puluh delapan kita lanjutkan masuk materi matematika KD 3.2 nomor satu bilangan yang lebih kecil dari 416 adalah titik-titik A 646 B 421 C 364 dari A B dan C ini yang lebih kecil dari 416 yaitu terdapat di huruf C 364 nomor 2 urutan bilangan di bawah ini mulai dari yang terbesar adalah titik-titik A 105 211 256 300 ini jelas salah ya karena ini ada 105 dan 211 itu sudah salah harusnya kan 211 dulu baru 105 sekarang yang B 189 170 116 108 ini nanti ini juga sudah benar sekarang kita beralih ke C 225 314 oh ini juga yang C sudah salah karena 225 dan 314 harusnya yang di depan 314 dulu berarti jawabannya adalah B 189 189 116 dan 108 nomor 3 tanda bilangan yang tepat untuk mengisi 142 titik-titik 402 adalah titik-titik A lebih kecil B lebih besar C sama dengan 142 dengan 402 itu bagaimana 142 lebih kecil daripada 402 jawabannya A nomor 4 urutan bilangan di bawah ini mulai dari yang terkecil adalah titik-titik A 109 190 314 225 nah berarti ini kesalahannya disini 314 225 harusnya 225 dulu baru 314 yang A jelas salah yang B sekarang 109 190 225 314 ini betul tapi kita beralih ke C dulu kita beliti dulu yang C 225 109 nah ini juga salah harusnya 109 dulu baru 225 berarti jawabannya untuk soal nomor 4 yaitu B nomor 5 356 lebih kecil dari 365 perbandingan bilangan ditulis dengan A perhatikan B dan C berarti jawabannya adalah C 365 lebih kecil dari 365 yang A ini 365 lebih kecil dari 356 kan salah yang B 365 lebih besar dari 356 ini betul yang B ini lambang bilangan tapi yang ditanyakan 356 lebih kecil dari 365 kita lanjut ke materi matematika KD 3 titik 3 nomor 1 dalam penjumplahan dan pengurangan nilai tempat bilangan juga harus titik titik A di apikan B dibiarkan C diperlihatikan dalam penjumplahan dan pengurangan nilai tempat bilangan juga harus diperhatikan nomor 2 361 sama dengan titik titik jika ditulis bilangan dalam bentuk panjang yaitu A 200 ditambah 61 ditambah 1 ini jelas salah karena soalnya yang diminta 300 yang B 300 ditambah 60 ditambah 1 jawaban yang B kita simpan dulu sekarang yang C 300 ditambah 10 ini jelas salah berarti jawabannya adalah B nomor 3 270 titik titik 207 tanda yang tepat untuk bilangan di samping adalah titik titik A lebih kecil B lebih besar C sama dengan 270 titik titik 207 270 dan 207 itu membacanya lebih besar 270 lebih besar daripada 207 kita lanjut ke nomor 4 banyak siswa kelas 2 laki-laki ada 9 orang banyak siswa perempuan ada 12 orang jumlah siswa seluruhnya adalah titik-titik ya cara mengerjakannya yaitu 12 kita tambahkan 9 nah ini 2 ditambah 9 sama dengan 11 11 berarti tidak bisa kita langsung tulis 11 kita tulis angka 1 dulu yang satunya lagi dimana kita taruh di atasnya angka 1 ini terus 1 ditambah 1 ini 1 ditambah 1 sama dengan 2 kita turunkan jadi banyak siswa kelas 2 seluruhnya ada A 21 kita lanjut masuk materi SBDBKD3.1 nomor 1 benda yang dapat digunakan untuk mewarnai gambar adalah titik-titik A pensil rautan crayon B pensil rautan penggaris C pensil warna sepidol crayon benda yang digunakan untuk mewarnai gambar yaitu C pensil warna sepidol dan crayon nomor 2 hasil gambar yang diwarnai akan kelihatan lebih titik-titik A jelek B bagus C biasa saja jika kalian punya gambar diwarnai akan kelihatan lebih bagus B nomor 3 dalam membuat sketch gambar sebaiknya menggunakan titik-titik A crayon B pensil warna C pensil dalam membuat sketch gambar sebaiknya menggunakan pensil C nomor 4 perhatikan gambarnya ini garis nyamping turun nyamping lagi huruf di samping menggunakan jenis garis A zigzag B lurus C lengkung jawabannya adalah A zigzag nomor 5 gambar yang dibuat dengan cara membayangkan disebut titik-titik A imajinatif B kreatif C dekoratif gambar yang dibuat dengan cara membayangkan disebut A imajinatif kita masuk ke materi SBDB KD 3.2 nomor nomor sair lagu yang memiliki tanda lingkaran maka dinyanyikan dengan titik-titik A panjang B pendek C rendah sair lagu yang memiliki tanda lingkaran ini dinyanyikan dengan B pendek nomor 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 bunyi yang pendek terdengar lebih titik-titik dibandingkan bunyi panjang A keras B sebentar C lama bunyi pendek akan terdengar lebih sebentar dibandingkan bunyi panjang nomor 3 yang termasuk tanda pada lagu kecuali titik-titik A lingkaran ini B garis strip C seperti tanda panah tanda plus ya berarti yang kecuali itu C seperti tanda plus atau tambah nomor 4 pencipta lagu menanam jagung adalah titik-titik A A.T. Mahmud B Pak Dal C. Ibu Sud pencipta lagu menanam jagung yaitu C. Ibu Sud nomor 5 lagu anak yang berjudul Peramah dan Sopan diciptakan oleh titik-titik A. A.T. Mahmud B. Pak Dal C. Ibu Sud lagu Peramah dan Sopan diciptakan oleh Pak Dal kita masuk ke materi SBDB KD 3.3 nomor 1 gerakan yang dilakukan seluruh anggota badan dengan mengikuti alunan musik atau hitungan disebut titik-titik A. Menari B. Bernyanyi C. Bermusik gerakan yang dilakukan seluruh anggota badan dengan mengikuti musik yaitu A. Menari nomor 2 gerakan tarian agar terlihat terlihat lebih indah harus dilakukan sesuai titik-titik A. Bebas B. Hitungan C. Keinginan saat menari agar terlihat lebih indah harus dilakukan sesuai B. Hitungan nomor 3 contoh gerakan tari yang menggunakan kepala adalah titik-titik A. Gerakan menoleh ke kanan B. Gerakan jalan C. Gerakan berlarian gerakan tari yang menggunakan kepala yaitu A. Gerakan menoleh ke kanan yang B. Gerakan jalan itu kan memakai kaki sama juga dengan yang berlarian juga memakai kaki nomor 4 yang merupakan contoh melestarikan budaya bangsa adalah titik-titik A. Bermain B. Menangis C. Belajar menari yang merupakan contoh melestarikan budaya bangsa yaitu C. Belajar menari kita lanjutkan masuk ke materi SBDB KG3 titik 4 nomor 1 bahan alam yang dapat digunakan membuat kerasinan tangan adalah titik-titik A. Daun kelapa B. Botol minuman C. Plastisin bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat kerasinan tangan yaitu A. Daun kelapa nomor 2 karya seni yang dapat dibuat dari berbagai bahan yaitu A. Polase B. Menggambar C. Menempel karya seni yang dapat dibuat dari berbagai bahan yaitu dinamakan A. Kolase nomor 3 untuk menempel hiasan bahan alam pada hasil kerajinan menggunakan titik-titik untuk menempel kita menggunakan A. Pisau B. Penggaris C. Lim untuk menempel kita menggunakan bahan C. Lim nomor 4 bahan yang diperoleh dari alam yang ada di sekeliling kita disebut titik-titik A. Benda buatan B. Benda alam C. Benda campuran bahan yang diperoleh dari alam yang ada di sekeliling kita disebut B. Benda alam kita masuk materi PJOK KD 3.1 nomor 1 melakukan pemanasan sebelum berolahraga supaya titik-titik A. Sehat B. Otot tidak cedera C. Sakit melakukan pemanasan sebelum berolahraga agar B. Otot tidak cedera nomor 2 nama permainan pada gambar di samping adalah titik-titik perhatikan gambarnya ini A. Tapak gunung B. Lompat tali C. Menjala ikan permainannya dinamakan menjala ikan nomor 3 perhatikan gambarnya ini anak sedang menirukan binatang gerakan pada gambar di samping menirukan titik-titik A. Angsa B. Kodok C. Kanguru anak ini kira-kira menirukan gerakan apa ya A. Angsa nomor 4 sebelum makan supaya perut tidak sakit seharusnya titik-titik A. Berdoa B. Minum C. Cuci tangan agar perutmu tidak sakit sebelum makan harus C. Cuci tangan sekian sekian dan terima kasih telah mampir di channel satu senenang semoga anak yang mampir di channel ini bisa menjadi anak yang pintar berbakti kepada orang tua berguna bagi agama manusia dan bangsa amin C. Cum C. Con